Intro Halo sobat kita, apa kabar sobat sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjaga nanti kita sahabat Nah sahabat, kali ini saya sudah ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nah mari kita cari tahu informasi terkait bagaimana caranya agar pelaku usaha makanan Seperti warun makan, resto, ataupun yang lain itu bisa mendapatkan sertifikat layak sehat sahabat Nah caranya bagaimana mari kita cari informasi bersama-sama Ikuti terus ya Bu Juni, untuk syarat mendapatkan sertifikat layak sehat itu syaratnya apa saja Bu? Oke, untuk mendapatkan sertifikat layak sehat higienis sanitasi itu Seorang pelaku usaha pangan siap saji ataupun penjamah makanannya itu Harus melakukan pelatihan kursus penjamah makanan terlebih mulai Nanti setelah mendapatkan pelatihan Kemudian kita dari Dinas Kesehatan melakukan observasi ke lapangan juga Jadi secara teknisnya itu memang harus sesuai Jadi apa yang dipersyaratkan untuk obyek atau sasaran tempat pengelolaan makanannya itu Harus memenuhi syarat kesehatan Nah nanti itu dari pelaku usaha atau penjamah makanan Pada karyawan atau penjamah makanan yang mengajukan sertifikat layak sehat itu Harus mengisi formulir atau bentuk peserta terlebih dahulu ya Seperti ini nanti diisi sesuai dengan jenis usaha atau tempat pengelolaan makanannya Nah nanti setelah itu dilaksanakan pelatihan utagia Pelatihan penjamah makanan Persyaratannya ya Itu nanti antara lain itu bisa menyerahkan fotokopi pemohon Kemudian pas foto 3x4 dan 4x6 Masing-masing 2 lembar Kemudian ada fotokopi sertifikat kursus pelatihan penjamah makanan Nah itu tadi dia bisa terbit sertifikat itu tadi Jadi kalau dia sudah melakukan pelatihan penjamah makanan Nah itu untuk mendapatkan sertifikat itu harus dilampirkan Kemudian denah bangunan dapur juga harus ada Dan penyataan atau penunjukan sebagai penanggung jawab tempat pengelolaan tangan Dan selanjutnya Nah ini tadi kan sertifikatnya ada dua ya Dua personel lah paling tidak itu pelaku juga punya Dan karyawan selaku penjamahnya juga mempunyai sertifikat penjamah makanan Untuk pengurus izin layak sehat ini bu apakah dikenakan biaya bu? Ya sesuai dengan kerja yang ada di Kabupaten Petrus Bahwa pada titan sertifikat layak sehat Untuk layak sehat ataupun layak dini sanitasi Itu dikenakan biaya Rp150 untuk restoran, metal, dan jasa buda Datang untuk Rehematon atau DPRM itu dikenakan biaya Rp100.000 Nah sahabat kita itu tadi hasil ikutan terkait syarat untuk menajukan sertifikat layak sehat Jadi bagi pelaku usaha, makanan, enak pesto, maupun warung makan Dan sebaiknya akan memang diharuskan untuk memiliki sertifikat layak sehat ini Sehingga lupakan dengan kemanfaat dan diberikan sedikit sebab kita semua Jangan lupa like, komen, dan selanjutnya Sampai jumpa di lupakan lupakan selanjutnya Terima kasih telah menonton!